Ya, ciao! Kita kembali lagi Beri kata-kata Mustafa Dan ya Untuk yang Sudah mengikuti Konten-konten saya sejak cukup lama Saat saya masih aktif membahas tentang Pokok agnostik bukan agama Yang tertajuk dalam agnostik Humanis Saya itu kerap kali membuat Video-video atau konten-konten yang Bersilang-silang Jadi misalnya saya bahas tentang agnostik Humanis atau agnostik bukan agama Di sela-sela itu saya juga membahas tentang Sudut pandang-sudut pandang Yang bisa berkaitan dengan agnostik Bisa juga fokus tertentu Seperti yang biasa saya juga buat Biasanya di bulan Juni Dalam memperingati Atau ikut andil Memberikan pandangan saya tentang LGBT Karena bulan Juni itu kan katanya Bulannya LGBT kan ya Nah jadi Sesuai dengan beberapa Diskusi, beberapa masukan Dan beberapa saran dari Beberapa subscriber dan follower saya Serta kerabat-kerabat yang juga sering berdiskusi dengan saya Kadang mereka suka meminta beberapa topik pembahasan Perspektif agnostik terhadap isu atau fenomena-fenomena tertentu Dan ya Kali ini akan saya resmikan Kali ini akan saya fokuskan Satu buah konten Di persilangan antara pembahasan Agnostik agamais Maka di tengahnya juga akan ada Kacamata agnostik Dan selamat datang di Kacamata agnostik Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya Setiap video-video diskusi saya Kita akan membahas Tentang banyak hal Terkait fenomena, isu Atau bahkan mungkin cukup fokus Membahas tentang agnostik Namun Saya itu sering dapat Pertanyaan Sering juga dapat Pokok-pokok obrolan Atau diskusi Dimana mereka minta Sebagai orang yang banyak berbicara tentang agnostik Gimana sih perspektif orang agnostik Ya kan abang agnostik nih Terhadap fenomena Atau isu ini, isu itu, isu itu Sehingga saya juga membuka Buat siapapun yang menonton video ini Yang ingin Lebih tahu lebih dalam Bagaimana Isi kepala agnostik Memelihat sesuatu Karena saya pun juga Sering mengatakan kepada Beberapa banyak Orang yang Terlibat dengan saya bahwa Walaupun saya sudah Mendeklarasikan diri Sebagai orang yang Beragama dan kepertuhanan Saya tidak akan melepaskan Prinsip berbicara agnostik Dalam diri saya Karena ya Seberapa kuat pun Saya percaya bahwa Tuhan itu ada Tetap ada sisi ketidaktahuan Di dalam diri saya Dan Ya Tentu Saya masih 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 Dalam Ruang lingkup bagian agnostik Jadi ya Sehingga Dalam melihat sesuatu Saya rasa Saya masih bisa Mencakupi Atau mencakupi Pola pandang Atau pola pikir Seorang agnostik Terhadap sesuatu Dan pokok kita Yang pertama adalah Atheis Kacamata agnostik Atheis Ya Bagaimana seorang agnostik Melihat isu Atheis ini Kalau Dirunut dari Banyaknya video saya Pasti juga Banyak kok Teman-teman yang Sebenarnya bisa menyimpulkan Bagaimana sih Saya berpendapat Tentang Atheis Bagaimana sih Secara awam Agnostik Berpandangan Tentang Atheis Bahkan ada beberapa video saya Menyandingkan Agnostik dan Atheis Atau bukan Atau bahkan Agnostik versus Atheis Begitu ya Sehingga Saya rasa ini Harus dilebih fokuskan lagi Dan harus Sering Sering-sering kita bahas lagi Mungkin ada jilin satu Dan jilin dua Bahwa Agnostik sendiri Bisa jadi bagian dari Atheis Karena ya Banyak juga kan Orang yang masih berpendapat Bahwa Agnostik itu Sebelas-dua belas Dengan Atheis Ya bila kita Berbicara dari sudut pandang Agnostik Atheis Atau Agnostik Strong Atau Agnostik Pragmatis Tapi kalau kita dalam ruang lingkung Agnostik Theis Atau Agnostik Week Saya rasa Akan jauh berbeda ya Karena keabsolutan dari Atheis Dalam melihat Tuhan Itu cukup 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 Kompleks Atau cukup Rumit Dan Seperti yang sering saya bahas juga Ada kok beberapa Atheis Yang melihat prinsip Kebertuhanan ini Dari sisi tertentu Dan Itu juga Kenapa ada Agnostik Atheis Dan dalam sisi Atheis juga Bisa juga Di ruang lingkungan Seperti itu ya Atau Atheis Agnostik Begitu ya Tergantung dari mana Mereka melihat Sisi Dominannya Dalam Berpikir Tentang Proses sesuatu Dan Karena Atheis Atau Atheis Itu adalah Fokusnya adalah Kebertuhanan Atau bagaimana kita Melihat sudut pandang Tuhan Maka Ya Tuhan adalah Titik fokus utama Dalam bagaimana kita Melihat atau Memandang Atheis Dan Karena agnostik Sering juga dilibatkan Dengan Atheis Maka ya Gak jauh-jauh juga Saat kita membahas agnostik Runutannya tetap Ujung-ujungnya Kebertuhanan Atau Ketuhanan Atau Prinsip Tuhan Atau Entitas Tuhan Dan lain-lain Dan Yang lucu adalah Saat orang tidak tahu Runutan Akar Bahkan Pembahasan Mendalam Tentang Atheis Orang merasa bahwa Atheis itu Sehina itu Dan Kita cukup Harus Akui Juga Dan acungi jempol Juga Untuk beberapa Tokoh-tokoh agama Yang melibatkan Agnostik Atau melibatkan Atheis Dalam bagaimana mereka Menyebarkan agamanya Atau Berda'wah Begitu ya Kalau dalam Prinsip berfikir agama Tertanya Bagaimana Keterlibatan Agnostik Dan Atheis ini Cukup memberikan Sudut pandang baru Bahwa Ya kalau kamu beragama Kamu juga Belum tentu Lebih baik Dari Atheis Atau Agnostik Dan Orang Yang biasanya Sebelum jadi Atheis Misalnya dia memang Dari lahir Bukan keluarga Atheis Dia keluarga Orang-orang yang Beragama Lahir dari Keluarga Orang yang Memiliki Prinsip Kuat Dalam Kepertuhanan Biasanya Tidak akan Ujuk-ujuk Jadi Atheis Pasti dia akan Melewati frase Tertentu Dari Oh saya ini Agnostik dulu Jadi kalau Misalnya ada Orang Yang pindah Agama Biasanya dia akan Suka-suka Ngaku Aku dulu Atheis Aku itu Mempertanyakan Eksistensi Tuhan Biasanya Sebenarnya Proses Kita Mempertanyakan Diri kita Terhadap Entitas Tuhan Itu adalah Proses Agnostik Bukan Proses Atheis Jadi kalau Misalnya Kamu ketemu Sama orang Yang jadi Toko Agama Terus dia ngaku Dia pernah jadi Atheis Tanya Landasan Berfikir Dia jadi Atheis Apa Misalnya Dia bilang Karena aku Itu dulu Ragu Tuhan Itu ada Ya berarti Dia bukan Atheis Tapi kalau Misalnya Dia Adalah Toko Agama Lalu ditanya Landasan Berfikir Dia apa Sehingga Dia sempat Mendeknalasi Dirinya Menjadi Seorang Atheis Kalau Dia jawab Ya pada Saat itu Saya bilang Dia bilang Mungkin secara Banyak Teori Terbukti Tuhan Itu tidak ada Dengan runtan-runtan Tertentu Maka Ya jelas Orang itu Mungkin Benar-benar Pernah melewati Fase Atau masa Menjadi Seorang Atheis Jadi Agnostik Dan Atheis Memang Punya Prinsip Berfikirnya Masing-masing Sehingga Sekali lagi Saya bilang Kalau misalnya Orang ini Lahir Dari Keluarga Lingkungan Beragama Biasanya Itu tidak akan Ujuk-ujuk Jadi Atheis Pasti dia akan Jadi agnostik Nah saat Seseorang menjadi Agnostik Proses berfikir Dalam Melihat Alam semesta Ini akan Punya ruang Yang amat luas Sehingga Bahkan mungkin Dia bisa menyimpulkan Atheis sendiri Dari berbagai Macam sudut pandang Itu Bisa jadi Lebih baik Daripada orang-orang Yang mengaku-ngaku Mengagungkan Tuhan yang Maha pencipta Gitu ya Kan Gak sedikit Saya rasa ya Kita melihat Orang-orang yang Mengaku bahwa Dia beragama Dia mengakui bahwa Tuhan itu ada Menciptakan Alam semesta Yang luar biasa Indah ini Tapi dia sendiri Ujuk-ujuk ya Masih Jadi bagian Dari orang yang Merusak lingkungan Jadi bagian Dari orang Yang tidak bisa Memanusiakan Manusia Bahkan Kalau kita lihat Banyak orang-orang Atheis Yang tidak Mengakui eksistensi Atau entitas Tuhan Ternyata dia lebih Merawat lingkungan Ternyata dia lebih Memanusiakan Manusia Secara Secara sikap Secara Ikut andil Dalam kehidupan Masyarakat Jadi Kebanyakan Agnostik Itu Justru Melangkah Menjadi seorang Atheis Itu karena Hal-hal Contoh Sederhana Seperti ini Saja Contohnya Kalau orang Agnostik Itu biasanya Karena dia Terfokus pada Prinsip Ketidaktahuan Sehingga dia Dalam melihat Sesuatu Itu pasti Lebih 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 Perfeksionis Contohnya Saya Misalnya Saat saya Menjadi seorang Agnostik Saya juga Adalah seorang Mahasiswa Komunikasi Dan saat Saya Menjadi seorang Mahasiswa Komunikasi Otomatis Saya mempelajari Banyak ilmu Komunikasi Dan dari Sisi ilmu Komunikasi Ini seperti Menyatu Dengan Prinsip Berfikir Saya Bahwa Sebelum Saya Berkomunikasi Dengan Seseorang Saya Harus Menempatkan Diri Saya Dulu Sebagai Orang Yang Tidak Tau Nah Dalam Memandang Orang Yang Kadang muncul Begitu Di ruang publik Dan mendeklarasikan dirinya Sebagai orang Nih aku nih Nih aku nih Begitu ya Saya kurang Bisa Menetilkan Karakter Orang Seperti Cuman Biasanya kan Ada nih Orang Yang tiba-tiba Ujung-ujung Datang Nih aku nih Aku nih Ibadah Sehari Lima Waktu Aku nih Bersih Suci Dan segala macam Itu ada yang Begitu ya Atau bahkan Ada orang Nih Walaupun aku nih Pemabuk Walaupun aku ini Pelaksana Atau Pelaku Free Seks Gitu ya Tapi aku tetap Agama nomor Satu Kan begitu ya Itu contoh-contoh Simpel yang Kalau kita menjadi Soalnya aknostik Kita akan pahami nih Nggak Mesti harus tahu Apa yang akan Dibicarakan Atau akan Dikomunikasikan Kita sebagai aknostik Bisa tahu Oh ini orang begini Ini orang begini Ini orang begini Sehingga Alam bawah sadar Kita pun Merefleksikan Oh Jadi orang-orang Beragama itu Seperti itu Oh Jadi orang-orang itu Menggunakan agama Hanya untuk Status Saya Amat-amat Ingat ya Saat saya baru-baru Mau menjajakan diri Untuk Secara status Oke Saya harus beragama Dan Yang saya pilih Adalah agama minoritas Ada beberapa Orang yang saya kenal Itu bahkan Melontarkan Sebuah argumen Sebuah argumen-argumen Atau statement-statement Yang menurut saya Malah Merendahkan agama mereka Seperti ada orang yang bilang Wah kamu nanti Kalau jadi Kristen Gak akan Bisa jadi PNS Susah kamu jadi PNS Karena biasanya di PNS itu Yang diutamakan itu Orang yang mayoritas Nah Kristen berpikir seperti ini Tentu Jadi Gejolak tersendiri Bagi agnostik Dalam memandang Wah orang-orang Teis kok Begini nih Begitu ya Dan Lebih membuka diri Ya Oke Atheis secara manusia Lebih manusiawi Dibandingkan orang teis Gitu ya Karena Orang ateis Tidak punya beban Dalam Menjalani hidupnya Ya kalau misalnya dia Berlaku buruk Atau tidak sengaja Berlaku buruk Dia tinggal Minta maaf Sama orang yang Yang Tidak sengaja Atau Dengan sengaja Dia lakukan Tindakan buruk tersebut Tapi kalau misalnya Orang-orang teis kan Aduh Aku berlaku buruk Aduh aku harus tobat Aku harus ditampun Dan segala macam Sehingga Ada Klep-klep tertentu Yang Membuat Orang-orang Bisa merasa Lebih superior Dengan dirinya Menjadi seorang Yang agamais Dan ya Kita tidak bisa Pukir juga Orang-orang ateis Juga kadang-kadang Mereka lebih superior Karena mereka Lebih Mengedepankan Logika Dan Ada beberapa Orang-orang Teis Yang menurut saya Saat diajukan Pertanyaan-pertanyaan Logika Dengan tidak Bisa Melakukan feedback Terhadap logika tersebut Yang dilakukan adalah Bersikap Barbar Atau Bersikap Kagok Begitu ya Di beberapa media sosial Kita sering kok Gak usah yang ateis-teis Yang teis-teis Aja gitu ya Mungkin teis agama A Atau dari Teis agama B Berdebat Begitu ya Ujuk-ujuknya Logika yang lebih kuat Atau pernyataan yang lebih kuat Atau mental yang lebih mantap Itu biasanya yang akan lebih Dominan Sisi kemenangan Debatnya Begitu ya Berbeda dengan Ateis Jelas ya Berbeda dengan Ateis Kalau Ateis Biasanya Dia bisa menguasai logika Dari teis Itu biasanya Mereka akan Ya Secara Argumen Di atas angin Karena sekali lagi Saat kita berdebat Atau saat kita berdiskusi Tentang agama Dan non-agama Secara realita Yang lebih diunggulkan itu Pak Tentu adalah Orang-orang yang non-agama Karena Ya Agama hanya akan bisa Menjelaskan sebuah analogi Metafora Yang Secara 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 logika Perunutan logikanya Butuh Waktu yang panjang Itu kenapa Kalau orang Ateis Bertanya Entitasnya Tentang Tuhan Lalu dijawab dengan analogi Ya Bagi orang agama Tentu Wah ini agama nih Statement agama Yang benar nih Tapi bagi orang-orang yang Dalam keraguan Atau dalam Ketidakpercayaan Ya Allah Ujung-ujungnya Dijawab analogi lagi Gitu kan Dan Jumlah antara Ateis dan Teis Tentu tidak akan Berkurang Karena Sisi A dan Sisi B Sama-sama memiliki Keunggulan yang masing-masing Dan Ini yang harus menjadi PR Kuat bagi Para-para Pejuang agama Dalam Menciarkan agamanya Bagaimana nih Bagaimana nih Di lapangan Harusnya kita sudah berhenti Berdiskusi atau berdebat Antara agama Harusnya Harusnya Para tokoh agama Mulai melangkah Untuk membuka diskusi Antara non-agama Ya Sekarang kan Kalau kita bicara Tentang Pemahaman Kita gak Nggak stop Di ateis aja ya Kita juga bicara Soal saintologi Yang secara status agama Masih dipertanyakan Kita masih bicara Tentang adat budaya Yang Sebagian orang Merasa bahwa Adat budaya ini Ada yang menjadi Sebuah kepercayaan Tersendiri Sehingga Kalau memang Satu buah Konsep agama Itu memegang Kerat bahwa agamanya Itu cukup benar Mereka juga harus punya Alasan yang kuat Kenapa agamanya juga Kenapa agamanya bisa dikatakan Sebagai sesuatu yang benar Dan Diskusi antara agama Itu tidak menyelesaikan masalah Jadi misalnya Secara status ya Secara status Di Indonesia sudah diakui nih Yang paling Paling dominan Ada sekitar Lima atau enam agama Maka PR mereka Bukan Berdiskusi Atau berdebat Antara lima enam Agama ini Tapi keluar dari situ Ya Membuka ruang agnostik Membuka ruang ateis Membuka ruang kreasionis Bahkan Membuka ruang misoteis Membuka ruang Kulturalisme Gitu ya Sehingga Disini jelas Orang-orang yang Menjadi agnostik Orang-orang yang Berada dalam keraguan Itu tidak terombang-ambing Antara agama Tapi mereka terombang-ambing Dalam prinsip berpikir Atau kepahaman Karena menurut saya begini ya Sekali lagi saya bahas Saat saya mengatakan bahwa Indonesia menuju London kedua Ada beberapa orang yang mengatakan Oh tapi di London itu banyak tuh Yang mulai masuk ke agama Mohon maaf Islam Lalu saya tanya kembali Kalau kamu buka banyak Orang Inggris Yang pindah agama Dari agama Kristen Menjadi agama Islam Kamu tanya gak Lagi apakah Ada juga data yang berbicara bahwa Nyatanya setelah mereka menjadi seorang Islam Juga mereka Kembali menjadi seorang ateis Itu kenapa Ada statement London kedua Karena Seberapa kuat pun Setelah mereka akhirnya Pindah agama gitu ya Saat mereka menemukan Stuck atau klep tertentu Yang mereka akan ninggalin Agamanya lagi Nah kan Kalau kita Membuka pergaulan kita Lebih luas Gak sedikit kok Orang yang Yang pindah-pindah agama Itu dari Agama Maaf ya Dari agama Kristen Ke Islam Ke Hindu Hindu ke Buddha Wujuk-wujuknya Agama Umum Gitu ya Jadi Bisa ikut semua tanggal merah Dan Ini Yang akan menjadi Jikal bakal Indonesia menjadi London kedua Ciao Tidak ada yang Mau jadi Seorang Merokok Tidak ada yang Mau jadi Pemabuk Dan Bercandu Tapi Kenyataan Hidup itu Berbeda Berbeda Melok kanan Melok kiri Jalan ke bawah Besok bohong Besok Jujur Besok Munafi Terserah Tidak ada yang Mau jadi Seorang Koruptor Tidak ada yang Mau jadi Pelacur Dan istri Kedua Tapi Kenikmatan Dunia Lebih Dari Unikmatan Lahir di Baptis Besok Naik Haji Hati Pelangi Mulut Cuci Hati Kasaran Otak Ditaruh Di Biji Terserah Kedamaian Napshol Katanya Ada di Surga Surga Yang Malah Katanya Ikuti Saja Tuhan Ku Ayolah Tuhan Tuhan Yang Mana Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.